Intro Pelaksanaan Salat Idul Adha 1443 Hijriah di Kabupaten Pangkep dilaksanakan di berbagai titik termasuk di lapangan alun-alun Citramas Pangkep dan juga Masjid Agung. Bupati Pangkep Muhammad Yusra Nalogaw didampingi pimpinan OPD melaksanakan Salat Idul Adha di Masjid Jamin Nurjihad, Kelurahan Talaka, Kecamatan Ma'rang, Ahad 10 Juli 2022. MYL mengajak jamaah untuk memanjatkan rasa syukur sebab tahun ini Kerajaan Arab Saudi telah membuka pelaksanaan ibadah haji khusus di Kabupaten Pangkep katanya 138 orang sedang melaksanakan ibadah haji. MYL juga mengajak momen hari raya ini untuk mengingatkan ketakwaan dan mempererat tali silaturahmi jika diberi kemampuan agar melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Di hadapan jamaah, MYL berharap dukungan masyarakat untuk mendukung program pemerintah dalam mewujudkan visi-misi Pangkep Hebat. Ia juga menyampaikan sejumlah program telah dijalankan diantaranya penyerahan pakaian sekolah, pembangunan dan pelebaran jalan Kabupaten, perbaikan jembatan, pembangunan dan perbaikan musola sekolah, dan pendirian malpublik, serta penciptaan wira usaha muda. Usai melaksanakan salat idul adha di Ma'rang, Bupati MYL memantau pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di kompleks kantor Bupati Pangkep. Perayaan idul adha 1.443 hijriah, pemerintah Kabupaten Pakkep menyebeli 9 ekor sapi. Sapi-sapi ada beberapa OPDF yang ikut berkati-kati untuk melaksanakan kurban. Ada dari Bali Banda, ada dari Ines, Badan, kantor. Itulah yang ikut berkati-kati sehingga kami dari Bani Jawa Kurban menyiapkan sapi untuk melaksanakan kurban pada hari ini. Terima kasih sapinya, Pak. Sapinya itu berasal dari Pangkep dan sudah diperiksa oleh tim medis dari dokter hewan layak untuk dikurban. Panitia Kurban Pangkep, Muhammad Ghazali mengatakan sapi yang disembeli ini merupakan sumbangan dari organisasi perangkat daerah dan juga PT Semento Nasa. Ditambahkan oleh Amril, dari 9 ekor sapi kurban ini, satu di antaranya telah diserahkan usai pelaksanaan salatid di Ma'rang. Sementara, 8 ekor akan disembeli di kompleks kantor Bupati Pangkep. Selanjutnya, usai disembeli daging hewan kurban ini akan didistribusikan kepada THL tiap OPD dan juga sejumlah pati asuhan. Kemudian dari 8 ekor ini, kemudian di lingkungan kantor Bupati ini ada 8 ekor yang siap dipotong pada hari ini. Kemudian dari 8 ekor ini, satu dari sumbangan dari pihak PT Semento Nasa. Keseluruhan hewan kurban ini, rencananya akan didistribusikan ke masing-masing OPD, sesuai yang sudah direncanakan, kita sudah membagikan, mendistribusikan kutu. Sesara utamanya, penderimanya di setiap OPD, kemudian di luar itu, beberapa pantai asuhan yang ada di Kabupaten Pangkep juga menjadi calon penerima daging kurban. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Pangkep TV.